Terima kasih yang masih bersama saya, Paulina Jaru, dalam Kompas Balipapan. Saudara dalam rangka kegiatan Provisit 2019, TNI Angkatan Laut akan memperkenalkan budaya Nusantara serta kemampuan alutsista dan personil dalam satuan tempur di negara ASEAN. Dua KRI milik TNI Angkatan Laut, yakni KRI John Lee dan Frank Skalicepo, akan melaksanakan Provisit 2019 dengan mengunjungi sumber negara di ASEAN. yang memiliki hubungan bilateral seperti Filipina dan Brunei Darussalam. Tak hanya mengusung peran diplomasi semata, Provisit kali ini juga mengusung misi memperkenalkan budaya Nusantara. Seperti beragam tari-tarian yang akan dibawakan oleh personil TNI Angkatan Laut yang akan diperkenalkan ke negara tetangga yang akan dikunjungi. Provisit 2019 TNI Angkatan Laut merupakan kegiatan rutin TNI Angkatan Laut yang juga bertujuan mempersiapkan kemampuan satuan tempur elitnya seperti marinir dan kopaska. Kegiatan ini akan melaksanakan kunjungan MUIBAH ke beberapa negara ASEAN diantaranya adalah Filipina dan Brunei Darussalam. Kegiatan MUIBAH ini juga ada misi diplomasi terhadap negara-negara yang menjalin kerjasama dengan TNI ataupun TNI Angkatan Laut. Jadi kita juga akan menampilkan pariwisata dan budaya Nusantara. Provisit ini juga diharapkan mampu menangkal kemungkinan terjadinya tindak kejahatan di laut terutama di kawasan yang berada di perbatasan negara ASEAN. Kedua kair ini jadwalkan sandar di Pelabut Semayang Balikpapan hingga hari Jumat sebelum melanjutkan perjalanannya. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.